Intro Nanti kalau anda makan kurma Kan judulnya ada kurma gak disini? Wah ada, komplit Ada kurma Kalau anda makan kurma, nanti selalu-selalu Biasa makan kurma dengan semangka Kenapa? Science ternyata menjelaskan bahwa ternyata FA atau besi yang ada pada kurma ini Itu terikat dengan sangat sempurna Dan bisa meningkatkan fungsi FA itu ketika dia ketemu sama vitamin C Maka, makanlah kurma dengan semangka atau jeruk Kan tinggi itu vitamin C nya Atau, atau apalagi Biar anda kuat tulang-tulangnya Habis anda makan kurma Anda ngapain? Anda minum persan jeruk nipis sama madu Wah, you are strong man lah Minum itu Vitamin C dapat, enzim dapat, semua dapat Dan perkasa luar biasa, kenapa? Ada besi disini Kuat kita nanti Dan jangan berlebihan Termasuk ibu-ibu yang mau hamil atau sedang hamil Makan kurma boleh gak? Boleh Tiap hari, tiap hari Tapi hanya 7 butir sudah cukup Gak usah lebih Kita masih butuh energi gak? Masih butuh Kita butuh protein Protein kita dapat dari mana? Dari beliau ini Ini minyak Minyak apa? Ini minyak zaitun Minyak zaitun ini barulah science ternyata menjelaskan Dia mengandung namanya MUFA MUFA itu medium unsaturated fatty acid Salah satu minyak terbaik Yang bisa digunakan untuk meningkatkan fungsi jantung Bagi kolesterol Ada pada jahit zaitun Sehingga nanti apa? Ketika malam mau tidur Minuman zaitun satu sendok Makan Ketika anda bangun ketika sahur Jadi sahurnya gimana nanti pak? Gampang Sahurnya gimana? Anda minum impus kayak beginian Anda makan kurma 3 butir Minum ini satu botol Bagus memang sudah dibatasin ya Biar gak Gak roaming Minum ini satu sendok makan Udah cukup Buat energi saya Habis itu ngapain? Doa Banyak-banyak Kan sahur banyak Harusnya banyak doa Ya Allah kuatkan aku hari Untuk beribadah Kuatkan baca Al-Quran Teman-teman Kemudian ada lihat postingan saya Tentang Ramadan Kalau bisa jadikan Ramadan terbaik Maksain gini anda Kalau bisa satu hari Tembus 10 jus Bisa gak? Bisa Cuma butuh 5 jam kok 1 jus itu Tapi tinggal setengah jam Kalau anda baca lancar Katakan agak sedikit Bilepotan 40 menit lah 40 menit Katakanlah kali 10 ya kurang lebih Gak ada 6 jam 5-6 jam something lah Push yourself Sebab bapak ibadah itu Kalau gak dipaksain Sampai bila-bila masa Tata orang Malaysia bilang Gak bakal bisa Sampai mati pun Kalau kita gak maksain tahajud Gak bakal bisa Serius Sampai kapan pun Kalau kita gak maksain sholat duha 12 serkaat Gak bakal bisa Serius Ibadah itu kudu dipaksain Apalagi Ramadan Pahal ini luar biasa besar Yang biasa sodako sekarang 10 ribu Goceng gitu kan Ramadan Paksain Sodako yang besar gitu kan Apalagi kalau kita Bicara Quran Minta sama Allah Jadi ketika anda baca Quran Nanti Minta sama Allah Ya Allah Jika ada penyakit Dalam badanku Dalam kolbuku Maka jadikan Al-Quran ini Sebagai penyembuhnya Itu janji Allah begitu Maka Apa yang terjadi Subhanallah Al-Quran akan merontokkan Radikal bebas Radikal bebas di mana Radikal bebas di dalam Kolbu kita Radikal bebas yang ada Dalam aliran daerah kita Radikal bebas yang ada Pada organ-organ kita Subhanallah Maka Allah katakan Apa dalam Quran Dan kami turunkan Al-Quran Sebagai Syifa Sebagai penyembuh Maka anda Kita Harus amat sangat Yakin Bahwa Al-Quran itu Memang Penyembuh Sarannya gimana Sama ketika anda Atau seseorang sakit Dua menit lagi ya Habis Satu menit deh Ketika anda sakit Berobat ke dokter Atau mungkin berobat ke herbalis Selalu anda dikasih obat Katakanlah Minum apa ya Tiga kali lima kapsul Atau tiga kali Lima ratus miligram Nggak sembuh Dan naikin dosis sama dia Kan gitu Maka sama juga Dengan Al-Quran Al-Quran ketika Belum memberikan efek Naikkan dosisnya Dasyat kan Naikkan dosis Mau jawab Sampai apa Sampai Horu Sujadawabukiya Tersungkur Bersujud Menangis Minta ampun Sama Allah Maka saat itulah Kalau akan mencurah Rahmat dan ampunannya Penyakit-penyakitnya Dibuang oleh Allah S.W.T Itu dasyatnya Bulan Ramadan Maka jangan sibuk Dengan makanan Bulan Ramadan Itu kata kuncinya Sibuk dengan ibadah Banyakin zikir Mungkin yang kerja Kalau memang sudah selesai kerjaannya Ya udah baca Quran Pegang Quran Dan kita harus komitmen Untuk di Ramadan Khususnya Kita menjadi Sohibul Quran Kita menjadi Temannya atau sahabatnya Quran Jadi ya Menurut kalian mudah-mudahan Bermanfaat Dan Kajian-kajian saya Khususnya ya Saya katakan Ini bukan kajian untuk Sekedar dicatat Tapi dipraktekan Kalau cuma catat doang Besok masih Nyampah lagi Sama juga bohong Bosa datang kajiannya Anda harus berubah Sebab apa Apa yang kita masukkan Dalam diri kita saat ini Itu akan menjadi gen Yang akan kita wariskan Ke generasi depan Ya Dan kita lihat Indonesia saat ini Luar biasa Besar ya Apa boleh saya katakan Ya boleh saya katakan Peracunan Tanda kutip Makanan kita saat ini Ngerikan luar biasa Sehingga apa Tandanya apa Otoimun Zaman dulu gak banyak Sekarang berjibun Berlimpah Otoimun Penyakit-penyakit yang Gara-gara 50 tahun Sekarang muncul Gara-gara apa Gara-gara orang Indonesia Gara-gara orang Indonesia Dengan jahe Dengan ketumbar Kenalnya dengan apa Dengan fast food Segala macam gitu-gitalah Yuk berubah